Aksi lalu lintas Polresta menggelar razia kelengkapan kendaraan bermotor roda 2 di halaman Gor Hasanuddin HM Banjarmasin, Rabu Pagi. Meski banyak pengendara yang menghindar, petugas berhasil menjarik 68 pengendara dengan pelanggaran SIM serta SPNK. Aksi menghindari razia lalu lintas dilakukan sejumlah pengendara saat petugas Satlantas Polresta Banjarmasin, menggelar giat di kawasan Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin, Rabu Pagi. Tak hanya sekedar berhenti di pertokohan dan kantor yang berada tidak jauh dari lokasi razia. Beberapa pengendara nekat melawan arus hingga akhirnya terjatuh, hanya untuk keluar dari jalur razia. Terus kenapanya tipe belok 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 belok? Dilihat ada petugas, dia kaget. Saya pikir itu karena dia kaget sehingga dia berupaya maksimal untuk menghindar. Setelah dicek surat-suratnya, ya ternyata lengkap. Pada giat kali ini petugas mengamankan 68 unit kendaraan roda 2 dengan pelanggaran terbanyak tanpa dilengkapi SIM dan STNK. Razia kendaraan bermotor roda 2 rutin dilakukan Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Banjarmasin, di sejumlah titik rawan pelanggaran, sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentahati aturan lalu lintas berkendara di jalan raya. Dari Banjarmasin, Tim Liputan, Ainews melaporkan.